Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang 5 tips memilih mobil bekas berkualitas dan murah Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Apakah Anda ingin mendapatkan mobil murah dengan kualitas yang cukup baik? Mengapa tidak mencoba untuk membeli mobil bekas? Saat ini, mobil bekas dapat menjadi solusi untuk mendapatkan mobil murah berkualitas untuk kendaraan sehari-hari Namun saat membeli mobil bekas, ada banyak hal yang perlu diperhatikan Membeli mobil bekas bukanlah hal mudah, apalagi jika Anda tidak mengetahui mobil lebih dalam Tentu saja, perlu diperhatikan beberapa hal dalam tips memilih mobil bekas berkualitas Bagi Anda yang mencari mobil bekas 100 jutaan terbaik, berikut ini ada beberapa tips penting yang perlu diperhatikan 1. Beli dari tempat yang terpercaya Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam memilih mobil bekas terbaik adalah pemilihan tempat untuk membeli mobil Saat ini, banyak showroom yang menjual mobil-mobil bekas dengan beragam penawaran Membeli mobil di showroom mobil memang lebih mudah dibandingkan dengan membeli pada orang pertama Namun, yang perlu Anda ketahui adalah membeli di showroom mobil tentunya akan memuat biaya pembelian menjadi lebih besar Pilihan lainnya adalah dengan membeli mobil langsung di tangan pertama tanpa adanya perantara Yang dimaksud orang pertama adalah pemilik langsung dari mobil tersebut Meskipun terkadang sulit untuk menentukan waktu dan tempat bernegosiasi Namun membeli mobil di pemiliknya langsung akan membuat Anda lebih mengerti tentang kondisi mobil Apalagi jika pemilik mobil merupakan orang yang Anda kenal Bahkan membeli di tangan pertama juga memberikan peluang Anda untuk mendapatkan mobil dengan harga terbaik Karena Anda bisa langsung bernegosiasi 2. Cek Bodi Mobil Sebelum membeli mobil bekas Sebelum membeli mobil bekas Akan lebih baik untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda bisa meminta izin kepada pemilik mobil agar dapat memeriksa mobil tersebut Pertama kali lakukanlah pemeriksaan secara fisik mulai dari bodi mobil Perhatikan kondisi cat mobil apakah terdapat goresan lecet ataupun penyok yang merupakan ciri-ciri mobil bekas tabrakan Perhatikan bagian pelafon mobil masih dalam kondisi bagus atau tidak Pelafon mobil yang bagus adalah pelafon mobil yang tebal karena melindungi diri dari sinar matahari khususnya di siang hari Tak hanya itu saja, perhatikan bagian ban mobil Sudah mulai aus atau tidak Kondisi ban yang sudah menipis tentunya membutuhkan biaya untuk melakukan penggantian nantinya 3. Cek Interior Mobil Setelah melakukan pemeriksaan pada bodi mobil, saatnya memeriksa bagian dalam atau interior mobil Mulai dari memeriksa bagian jok dan sarungnya, apakah masih dalam kondisi yang bagus atau tidak Kemudian, menyalakan mesin mobil dan sistem pendingin kabin untuk mengetahui apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak Jangan lupa untuk memeriksa speedometer untuk melihat jarak tempuh yang sudah dilalui kendaraan Kondisi mobil ini dapat dikatakan baik jika jarak tempuhnya berada di kondisi normal Tidak terlalu sedikit ataupun banyak, rata-rata jarak tempuh normal berkisar 16.000-24.000 km setahun Yang terakhir adalah pastikan jika semua lampu pada mobil dapat berfungsi sebagaimana mestinya Termasuk pada fitur CD, TV, sensor, radio, dan kamera parkir jika ada 4. Mengecek Kondisi Mesin Cara mengecek mesin pada mobil bekas memang terbilang sulit, apalagi jika Anda kurang paham mengenai otomotif Mesin menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam memilih mobil bekas Bila Anda ragu, maka Anda bisa meminta tolong mekanik ataupun kerabat yang memahami tentang mesin mobil lebih dalam Pertama kali, periksa pada bagian kap mesin Mulai dari selang-selang yang ada dan pastikan jika semuanya bebas dari korosi dan kebocoran Buka tutup oli dan periksa apakah terdapat bekas buih yang menandakan jika terdapat kebocoran Kemudian Anda bisa menggunakan tongkat pengukur oli untuk melihat kondisi oli mobil Kondisi oli mobil yang bagus adalah jika berwarna merah ataupun merah jambu Pastikan pula jika oli dalam kondisi penuh 5. Test Drive Tips memilih mobil bekas berkualitas lainnya dapat Anda lakukan dengan melakukan test drive atau mengendarai langsung mobil tersebut Dengan mengendarai mobil, akan memudahkan untuk melakukan pemeriksaan terkait kenyamanan dan kondisi mobil Mulai dari mesin mobil, sistem pengereman, dan coba fitur lainnya yang memang menjadi komponen-komponen penting dalam sebuah kendaraan Cobalah untuk mengendarai mobil tersebut pada kecepatan 50 km per jam dan kemudian lakukanlah pengereman Jika kondisi mobil bagus, seharusnya tidak ada getaran pada rem ataupun muncul suara dejitan Jika ini terjadi, maka sebaiknya urunkan niat Anda untuk membeli mobil tersebut Karena nantinya, Anda akan mengebaskan biaya untuk melakukan perbaikan pada sistem pengereman Sekian informasi tentang 5 tips memilih mobil bekas berkualitas dan murah Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you in the next video Sub indo by broth3rmax